Bersama dengan Ketua KPK periode 2023-2024 yang dilantik menggantikan Ketua KPK sebelumnya yang terjerat kasus hukum, Pak Nawawi Pomolango. Bapak sehat, Pak Nawawi? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Pak Nawawi, saya mau mulai dengan ini. Pertama, saya mau Anda menanggapi soal yang terbaru, putusan dewas KPK, yang menyatakan bahwa pimpinan KPK kolega Anda terbukti melanggar kode etik kategori sedang. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Nawawi? Sebenarnya sejak awal memang saya nggak tertarik kalau untuk bicara mengenai soal yang terakhir menjerat Pak Nurul Gufron dan kemarin sudah diputuskan. Saya pikir kalau memang berjalan sesuai mekanisme yang model penanganan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Kami menghargai segala produk, kerja, dan keputusan yang kemudian diambil oleh Dewan Pengawas. Terakhir dengan terhadap Pak Nurul Gufron tersebut. Oke. Dengan dinyatakan melanggar etik, ini kan artinya selama periode 2019-2024, Pak, ada tiga pimpinan KPK yang kemudian dinyatakan melanggar kode etik. Kita tahu mulai dari Ibu Lili, kemudian juga Pak Firly, Pak Gufron. Situasi apa sih, Pak, yang bisa menggambarkan KPK saat ini dengan ada pimpinan KPK yang kemudian bermasalah setengahnya? Saya pikir, pertama pelajarannya harus yang diambil oleh pansel yang kebetulan sekarang lagi melakukan seleksi terhadap para pimpinan KPK, agar tidak terjadi lagi kondisi yang sebagaimana kerja yang sebelumnya menghasilkan sosok-sosok yang kemudian bermasalah seperti yang disampaikan oleh Mbak Tadi. Saya pikir itu malah satu ini bagi pansel untuk betul-betul bekerja melahirkan sosok-sosok yang memang pimpinan yang tidak akan bermasalah dalam aspek integritas, kompetensi, profesionalis, pekerja, dan lain sebagainya yang bisa membawa lembaga ini ke dalam citra yang lebih baik daripada yang kita lihat sekarang ini. Ini apakah mengkritik juga Pak pansel KPK di periode sebelumnya salah pilih orang? Saya tidak menyatakan seperti itu. Integritas juga tidak tidak selalu dalam kondisi yang yang baik-baik saja. Tapi betul-betul pansel yang diberikan kewenangan untuk melahirkan produk-produk pimpinan yang betul-betul proses seleksi itu harus bisa hindari segala kepentingan lain yang didongplengkan kepada calon-calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bicara soal pansel KPK, hari ini waktu kita wawancara Pak, pansel KPK juga mengumumkan nama-nama pimpinan yang kemudian calon pimpinan maksud saya yang lolos ke tahap berikutnya. terkait dengan panurul Gufron, banyak juga suara yang menyuarakan supaya ya pansel langsung segera saja mencoret nama panurul. Panawawi berpendapat sama kah? Iya, pansel kan mencari sosok-sosok bukan juga yang paling terbaik gitu. Paling tidak sosok-sosok yang tidak berpotensi menimbulkan masalah. Kalau sejak awal memang sudah seperti ada lingkaran masalah pada sosok-sosok seseorang, kenapa kemudian harus terus dipertahankan dan sebagainya. Saya pikir kemudian apa yang akan diambil oleh pansel khususnya dengan rekomendasi dari yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas, kita bisa sangat kecil lah peluang dari Pak Nurul Gufron untuk bisa berlanjut kepada tahapan selanjutnya. Kalau kita bicara soal Capim KPK, Pak Nawawi, ada dua pimpinan KPK yang kembali mendaftar, ada Pak Johanis Tanak, juga ada Pak Nurul Gufron kalau lolos. Meskipun informasinya tadi Bapak bilang kecil untuk lanjut. Kemudian juga ada Pak Deputi Pencegahan, Pak Pahala. Bagaimana Pak Nawawi melihat ini? Apakah masih ada harapan tidak sih Pak KPK dari pimpinan-pimpinan KPK yang kembali mendaftar untuk periode berikutnya? Pertama ingin kami sampaikan bahwa KPK sama sekali tidak memberikan rekomendasi siapa-siapa yang bisa diikutkan di dalam seleksi. Itu adalah inisiatif dari mereka sendiri. Kenapa kita kemudian tidak memberikan rekomendasi seperti itu? Itu karena kita sangat menghargai kewenangan daripada pansel itu sendiri dalam bekerja. Masyarakat mengikuti melalui media, melalui pemberitaan teman-teman seperti apalah sosok-sosok yang ada di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Bahkan teman-teman saya tidak ingat persis apa itu dari forum IM57 atau dari ICW. Tapi saya sempat membaca bahwa sebaiknya yang teman-teman yang dari internal KPK malah itu di-blur aja untuk ikuti dalam seleksi. Itulah kami pikir lebih-lebih fair kalau kita menyerahkan itu semua kepada kompetensi daripada pansel untuk melahirkan orang. Tanpa kita melihat bahwa ini dari KPK atau di luar daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi Pak Nawawi sebagai kolega ketiganya Pak ini melihat gimana Pak ketiganya nanti kalau kembali memimpin KPK? Saya sama sekali tidak tidak ini tidak bijak kalau saya kemudian memberikan penilaian kepada teman-teman itu. Sekali lagi saya pikir masyarakatlah yang lebih ini untuk memberikan penilaian terhadap produk-produk daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau gitu saya mau beralih ke yang juga masih hangat soal kasus Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo yang ramai soal penggunaan jet pribadi yang diduga gratifikasi. KPK dikabarkan membatalkan pemanggilan klarifikasi KS-Sang. Betulkah itu Pak Nawawi? Ada pemahaman bahwa lembaga ini kan namanya masih Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau dengan pemahaman seperti itu kami pikir segala isu mengenai korupsi di negeri ini adalah menjadi bagian daripada lingkup Tusi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Hanya saja kemudian dihadapkan kepada apa yang sering kita sebut dengan proses apa ya mekanisme operasional baku yang berlaku pada satu case tertentu. Sebenarnya tidak ada istilah pembatalan ini yang kita harus hargai bahwa yang bersangkutan ini kan bukan penyelenggara negara misalnya seperti itu dan kebetulan memang kita tadi belum memiliki itu POB untuk yang case semacam itu secara bersamaan itu kemudian ada laporan dari satu lembaga apa swadaya maki maki nanti ujungnya misalnya ada kaitannya dengan penyelenggaran menjadi tidak masalah kebetulan di Direktorat Pelaporan Pengaduan Masyarakat itu ada prosedur yang lebih pas maka kita alihkan kita pindahkan itu proses penanganan yang tadinya diberikan kepada Direktorat Gratifikasi dan LHKPN itu ditarik dilakukan di Direktorat PLPM itu sendiri dengan sebagaimana tadi kami sebutkan ada pelaporan dari teman-teman di mati tadi Apakah itu hanya sebatas masalah birokrasi saja struktural atau SOP saja Pak atau betulkah KPK ada tekanan karena kita ingatkan sebelumnya juga Wakil Ketua KPK Pak Alexander Pak Nawi juga termasuk yang cukup kencang bilang bahwa KPK punya wonang untuk mengklarifikasi Kaisang karena kita tidak hanya melihat Kaisang secara tunggal tapi Kaisang kan merupakan anak penyelenggara negara adik penyelenggara negara ipar penyelenggara negara jadi KPK punya wonang kenapa sekarang setelah huru-hara KPK memindahkan prosesnya ke Direktorat betul-betul ini hanya semacam prosedur administrasinya saja tidak ada sama sekali kita kemudian bilang ini gara-gara tekanan kalau tekanan itu kita menghentikan itu semua tetapi memang di Direktorat PLPM ini sudah ada prosedur yang baku yang kita laksanakan tidak ada masalah sebenarnya yang kami bisa pastikan bahwa proses itu masih berlangsung dan itu dilaksanakan oleh Direktorat PLPM tapi kan kita ingat masih juga segar Pak kasus Rafael Alun waktu itu kenapa KPK bisa menindak melalui Direktorat Gratifikasi dan LHKPN hanya karena anaknya viral waktu itu menggunakan mobil Rubicon nah artinya KPK punya apa namanya presiden untuk menangani kasus seperti itu kenapa jadi berbeda Pak Nawali? sangat berbeda sangat berbeda modelnya dan yang dilakukan terhadap Rafael Alun juga itu kita lakukan sama dengan kolaborasi antara Direktorat LHKPN gratifikasi dan PLPM juga modelnya sama juga seperti itu juga kita klarifikasi mengenai langsung kepada PN-nya kalau ini kan kita belum menyatakan mengklarifikasi pada penyelenggara negara kaitannya dengan sebut tapi ini juga Pak ada dugaan bahwa penggunaan private jet oleh KS ini berkaitan dengan kerjasama pemerintah Solo yang juga kemudian melibatkan kakaknya Gibran Raka Bumi Raka yang dulu menjabat sebagai wali kota Solo bisakah KPK beralih ke arah sana Pak? kita berikanlah ruang kepada Direktorat PLPM untuk menelai sejauh mana sih Pak itu nanti bisa akan lanjut ke tahap penyelidikan dari Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat? tadi sudah saya sampaikan bahwa memang prosedur baku itu seperti itu mereka lakukan telaa kemudian hasil telaa itu itu kemudian mereka expose di depan pimpinan bersama Direktorat terkait seperti penyelidikan dan lain sebagainya LHKPN itu kita akan bahas dalam forum seperti itu semua makanya kami katakan bahwa kalau di sana prosedur bakunya itu sudah ada gitu kan yang di LHKPN dengan apa aja yang belum ada pastikan prosesnya masih terus berlanjut Pak ini juga selanjutnya kan menantu Presiden Jokowi Bobi juga sempat beredar video viralnya juga menggunakan jet pribadi KPK mulai menyelidik juga kah? sekali lagi ini belum masuk kepada tahapan penyelidikan siapapun mereka kita gak terlalu membeda-bedain tetapi kita laksanakan berdasarkan SOP yang ada di kita hasil telaa itu kemudian dibawa ke forum kita mengundang juga Direkturat terkait lainnya LHKPN Gratifikasi Direkturat Penyelidikan apakah hasil telaa ini bisa kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan menarik tadi Pak Nawwe bilang bahwa semua setara di mata hukum Pak karena itu juga pernyataan Presiden Jokowi Dodo ketika ditanya soal menanggapi bagaimana kasus private jet putranya ini apakah KPK betul-betul akan memastikan bahwa semua setara di mata hukum Pak kalau nanti memang ternyata ditemukan indikasi putra Presiden menerima gratifikasi misalnya apakah KPK punya taji untuk menyidik kasus ini sejauh ini dengan sejumlah pekerjaan yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi itu semua menunjukkan bahwa KPK tidak pernah bekerja dengan memilah-milah ini dalam kesetaraan kita bekerja seperti itu mau dia seorang apa yang terkait dengan tindak pidana itu seorang bupati seorang anggota DPR seorang menteri seorang gubernur kita tidak pernah membedakan kalau terkait dengan tindak pidana yang kita tangani kita samakan semua siapapun karena kan ini juga tidak asing Pak di telinga kita KPK periode saat ini itu kerap dikatakan hanya sebatas alat kekuasaan kemudian juga tebang pilih kalau dekat dengan kekuasaan tidak ada taringnya tapi kalau jauh dari kekuasaan langsung dibidik bagaimana tanggapan Pak Naui? saya belum melihat adanya perkara-perkara yang dibedakan bahwa ini perkara dekat dengan kekuasaan atau jauh dari kekuasaan saya pastikan bahwa proses-proses penanganan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi ini berjalan sebagaimana penegakan hukum yang tidak memilah-milah bahwa ini dekat dengan beberapa kegiatan marah kali apa tetap dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi itu apakanya orang yang terkait dengan dekat dengan kekuasaan kita laksanakan seperti biasa termasuk kasus-kasus besar yang mungkin belum juga diselesaikan oleh KPK misalnya kasus harun masiku Pak yang sudah berproses di pengadilan tapi kemudian juga masih buron itu apakah KPK itu bukan berarti bukan berarti tidak berjalan sementara ini berjalan gitu cuman hasilnya ya seperti itu hasilnya seperti itu saya ada setiap seminggu sekali saya tanyakan langsung kepada kasat gasnya itu masih gimana gitu kan masih Pak terus kami upayakan teksnya seperti itu artinya Pak Nawawi tidak merasa bahwa kerja-kerja KPK itu memang dilemahkan oleh pihak-pihak tertentu ada pada satu kesempatan mungkin pernah dengar semua Pak Alex itu pernah menyebut gitu sebenarnya kalau dengan konteks kami pimpinan hampir kita tidak pernah kemudian mengatakan ada yang melakukan intervensi terhadap kita hanya saja kita pimpinan juga tidak bisa menjamin bahwa jajaran di bawah kami itu harus diingat juga bahwa beberapa itu pejabat di bawah kedeputian di bawah direktorat itu adalah teman-teman yang juga berasal dari institusi lain gitu kami tidak bisa memberikan jaminan sepenuhnya bahwa teman-teman ini tidak tidak ini yang bisa merasakan itu kan hanya mereka cuma dari kerja-kerja mereka sejauh ini yang mereka masih terus patuh pada perintah yang memang kita produk dalam satu forum rapat pimpinan bersama kita masih percaya apakah Panawi merasa bahwa undang-undang KPK yang direvisi tahun 2019 itu menjadi salah satu faktor misalnya jadi membatasi kerja KPK karena kan ada beberapa pasalnya yang banyak yang bilang bahwa itu apa namanya membatasi kerja KPK Panawi melihat itu atau singkatnya apakah Panawi berpendapat bahwa undang-undang KPK ini juga perlu direvisi kembali untuk memperkuat KPK KPK ini ada masuk di dalam sudah dimasukkan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif kita hanya melaksanakan peraturan yang telah diproduk oleh negara kita tidak dalam ini untuk memberikan mungkin lebih tepat pertanyaan ini tiga bulan selesai saya selesai menjabat barangkali akan lebih mempas tapi kalau saya masih di dalam rumpun eksekutif seperti ini menjadi tidak ini ketika seharusnya saya hanya bisa melaksanakan peraturan itu kemudian saya mengkomplain peraturan yang di tiga bulan lagi lah setelah 20 Desember 20 Desember barangkali selesai itu kita bisa ngobrolin karena menarik poin itu Pak yang jadi poin pertama independen awalnya independen kemudian jadi di bawah lembaga eksekutif itu yang dikatakan faktor utama pelemahan KPK kita sedikit berbeda mengenai itu perasa yang ditambahkan itu bagi saya sama sekali independensi itu masih tetap dilekatkan makanya saya bilang kepada teman-teman seluruh insan KPK pekerjaan terpenting kita adalah menjaga independensi lembaga ini versi undang-undang 32 30-2002 ini hanya menyebutkan lembaga ini adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas bersifat independen bebas dari pengaruh kekuasaan manapun kemudian dengan undang-undang 19 2019 ditambahkanlah frasek yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif tetapi pernyataan independensi dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga manapun itu masih tetap ada di dalam rumusan pada itu maka pekerjaan daripada setiap insan KPK itu adalah menjaga independensi lembaga ini siapapun itu insan KPK wajib menjaga itu apakah dia memang terlahir di lembaga ini ataukah teman-teman yang diperbantukan sebagai PNJ dia harus bisa menjaga independensi lembaga ini persoalan yang dihadapi oleh komisi kemerantasan ini bukan hanya persoalan pimpinan yang lima itu bukan itu saja ada sejumlah persoalan lain yang tadi kami sebutkan insan KPK harus bersama-sama punya tekad untuk menjaga independensi lembaga ini apa artinya itu sekedar lima orang pimpinan itu dengan semangat daripada keseluruhan kita untuk menjaga independensi pemerintahan sebentar lagi akan transisi akan berpindah ke pemerintahan yang baru Pak Nawi melihat seberapa krusial sih Pak peran presiden atau pemimpin negara terhadap upaya pemberantasan korupsi dulu orang sering menyebut bahwa pimpinan negara itu harus ikut mendorong pemberantasan korupsi saya lebih suka bahwa dia yang harus menjadi panglima bagi pemberantasan korupsi betul itu barangkali konkretnya apa apa yang bisa dilakukan presiden sebagai panglima pemberantasan korupsi saya tidak pernah mengatakan bahwa kepemimpinan yang sekarang itu tidak juga di dalam ini tetapi barangkali lebih bisa terjelmakan di dalam setiap kebijakan bahwa itu kita pernah misalnya melakukan rekomendasi terhadap kebijakan mengenai bansos dan lain sebagainya kita pernah kemisi pemberantasan korupsi kemudian pelaksanaannya sesuai dengan rekomendasi yang seperti itu dan lain sebagainya banyak lagi kebijakan-kebijakan yang barangkali bisa melibatkan lembaga ini karena lembaga ini memang diamanatkan untuk 6 produk kerja itu tadi tugas pertama daripada lembaga ini adalah melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadinya tidak pidana korupsi tetapi sharing kepada kita untuk setiap kebijakan itu boleh dikatakan masih terlalu sedikit dulu kita pernah mengenal misalnya ketika seorang bukan berarti saya ingin agar presiden berikutnya menjalankan seperti yang itu tetapi kita pernah punya cerita misalnya ada calon menteri yang disodorkan ke KPK KPK juga jangan terlalu ekstrim-ekstrim banget langsung dimerahin dihijauin tapi paling tidak ada semacam sharing orang mau mendapatkan piagam penghargaan aja itu itu dikirimin kepada kita untuk dicari terus kunditenya apalagi kemudian ini akan menjadi pembantu-pembantu presiden yang betul-betul orang yang menjadi pekerja daripada segala kebijakan presiden tapi tidak apa-apa kalau itu jadi usul kepada presiden yang baru tidak perlu mengusulkan makanya saya dari awal saya katakan tidak bermaksud menggiring presiden selanjutnya untuk melakukan itu tapi sharing terhadap produk-produk sosok-sosok yang bakal memimpin menjadi apa doagi negara ini tidak perlebihan karena itu tadi tugas pertama dari komisi pemberantasan korupsi itu nomor satu itu melakukan pencegahan terhadap segala sesuatu yang potensi melahirkan tindak pidana korupsi kalau kita sudah tahu orang ini lagi bermasalah ngapain kita ini kan misalnya atau orang ini punya catatan seperti ini ngapain kita terus ini kan esok lusa kita dihadapkan dengan masalah yang ditimbulkan dari jadi KPK jadi KPK bisa dilibatkan untuk menyaring pejabat-pejabat negara ya Pak yang bersih sekedar inilah itu lah katakan tadi untuk menjadi mendapatkan penghargaan aja satya dan lain sebagainya itu biasanya datang kepada KPK yang seperti itu aja minta apalagi yang untuk sekelas nanti orang-orang yang akan memimpin negara melolah anggaran dan lain sebagainya tapi Pak saya mau balik lagi Prabowo bilang ada dua hal penting untuk pemberantasan korupsi yang pertama pendekatan sistemik dan juga kehendak politik Pak Nawoi menerjemahkannya seperti apa sih Pak dua maksud Prabowo Subianto ini Pak yang saya malah menempatkan yang tadi kehendak politik itu yang ada di atas kemudian bagaimana kemudian membangun yang tadi disebutkan sistemnya itu saya pikir seperti itu malah jangan dibolak balik terpenting adalah political will daripada pemerintah untuk menetapkan arah kita mau pada kemana kita juga ada Pak rencana undang-undang perampasan aset yang juga belum selesai di DPR sampai sekarang Bapak melihat seberapa urgen sih Pak itu dibahas di DPR dan kemudian juga disahkan jadi undang-undang saya enggak enggak cuman cukup bicara tentang rancangan undang-undang perampasan aset sebenarnya kalau kita melihat UNCIC 2003 itu yang kita ratifikasi dengan undang-undang nomor 7 2006 gitu setiap negara peserta UNCIC itu sebenarnya wajib untuk memproduk segala peraturan yang direkomendasikan di dalam UNCIC itu senyata bahwa undang-undang 3199 kita itu tentang pemberantasan korupsi yang terakhir dirubah dengan undang-undang nomor 20 2001 itu masih belum memasukkan sejumlah instrumen aturan yang sebenarnya harusnya ada menurut UNCI misalnya Ilicik Enrichman itu penambahan kekayaan secara tidak wajar itu sebenarnya kalau ketentuan pidana itu ada itu begitu mudah kita ini dengan gabungkan dengan LHKPN dengan instrumen LHKPN jadi begitu kita lihat ada seseorang yang sebenarnya dari sisi pendapatannya sebegini tiba-tiba ada lonjakan secara tidak wajar seperti ini itu menjadi gampang dengan adanya ketentuan tapi sampai sekarang belum ada juga ada juga yang disebut dengan trading influence perdagangan pengaruh seperti yang kemarin misalnya ada seorang orang tuanya seorang apa pengaruh orang tuanya itu bisa tidak kemudian termanfaatkan oleh anak-anaknya trading influence itu belum ada di dalam undang-undang pemberantasan korupsi kita penyuapan di sektor swasta itu belum pernah ada lepas dari tadi yang disebut rancangan undang-undang perampasan akses masih begitu banyak yang kita perlukan dan katanya sampai sekarang itu yang kita katakan bahwa political will itu masih perlu dipertanyakan serisuan itu perlu dipertanyakan ada lagi yang lebih penting itu pembatasan uang sartal itu sangat penting tapi sampai sekarang sudah sekian lama dan itu bukan hanya KPK KPK bisa teriak-teriak itu yang tadi dikemas dalam bahasa ada-ada keinginan para pemimpin negara jangan-jangan mereka lebih khawatir kalau lahir undang-undang pembatasan uang sartal takut aja barangkali uang yang lagi di dalam koper-koper nggak bisa digunain secara ini apakah Pak Nawawi mau bilang bahwa pemerintah serius tidak sih dengan upaya pemberantasan korupsi itu lebih banyak bahasanya Pak Alex yang sebut begitu ya saya cuma mengamininya aja gitu Pak Nawawi kan akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2024 saya ingat sekali waktu Pak Nawawi dilantik Pak Nawawi mengatakan bahwa akan melakukan perubahan-perubahan dalam tubuh KPK pasca ketua KPK sebelumnya Firly Bahuri terjerat kasus hukum perubahan apa Pak yang sudah diupayakan di tubuh KPK hingga saat ini kita memang telah mengupayakan berbagai apa yang kita lihat turut menjadikan citra lembaga itu yang terburu kita mendatangi misalnya sejumlah media kita banyak beristribusi saya juga dan teman-teman pimpinan juga menghimbau kepada seluruh kedeputian kesekjenan yang ada agar kemudian bisa membuka ruang komunikasi lagi yang lebih baik dengan para teman-teman NGO dan lain sebagainya untuk rutan pegawai pengli rutan itu sudah nyatanya bisa kita lakukan kita sudah melakukan sidang etik penerapan hukuman etik sanksi disiplin sudah kita lakukan semua bahkan sebagian dari mereka kita bawa ke persidangan untuk dilakukan perlindungan 73 itu kita hentikan kita berhentikan dengan Tengah itu kan kita maksudkan untuk bisa mengembalikan paling tidak citra lembaga ini kalau kita serotoleransi terhadap yang namanya korupsi saya masih percaya bahwa masih sangat banyak insan-insan KPK yang memiliki integritas kebanggaan sebagai insan-insan KPK Pak Nawawi evaluasi apa sih yang perlu diterapkan oleh kepemimpinan selanjutnya nanti di KPK karena kita kalau bicara KPK Pak publik tidak bisa dipungkiri bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga KPK itu sangat rendah sekali dibanding dengan lembaga hukum lainnya karena kalau kita lihat itu bukan tanpa alasan tidak hanya masalah pimpinan KPK yang bermasalah etik kita juga lihat kasus rutan KPK itu kan juga kemarin sempat kencang bagaimana mungkin di internal KPK lembaga antiraswa kemudian ada praktek suap di sana evaluasi apa yang bisa Bapak sampaikan untuk kepemimpinan periode berikutnya jawaban daripada lembaga ini mengenai apa yang bisa kerja-kerja yang betul-betul betul-betul kerja-kerja yang besar kerja-kerja bisa memang memberi pengaruh kepada masyarakat bahwa memang pekerjaan itu seharusnya dilakukan oleh lembaga komisi pemberantasan korupsi kita masih bisa berharap pada integritas insan KPK Pak sekali lagi saya katakan saya masih percaya kalau ada insiden yang seperti itu adalah pengecualian daripada yang kita lihat pengawasan juga antara atasan langsung jadi harus ada konsekuensi kalau kemudian anak-anak di bawah itu sampai terjerembab di dalam satu perilaku yang tidak benar itu atasan langsungnya itu harus kita inginkan juga harus kita tegak lurus satu komando tegakkan kita harus jatuhi sanksi juga karena gagal di dalam hal pengawasan itu apa yang berlangsung di rutan komisi pemberantasan kita pikir adalah cerminan dari tidak berjalannya pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga ini Pak Nawi betul-betul terakhir ada yang ingin disampaikan Pak terkait kepemimpinan Bapak selama di KPK mungkin ada yang mau disampaikan kepada publik saya berharap momennya kebetulan ini momen pansel untuk memilih kita nitip bahwa nanti pimpinan-pimpinan yang bisa terpilih itu betul-betul orang yang penuh integritas kompeten profesional dan saya selalu memberikan ini bahwa ada lagi satu harus punya nyali untuk mempertahankan independensi lembaga harus punya nyali kalau tidak punya nyali jangan ada di tempat ini saya selalu ingin mengatakan bahwa oke integritas kompeten profesionalisme oke tetapi itu harus punya nyali untuk menjaga independensi lembaga ini tanpa itu kita akan menjadi nyali untuk menghadapi tekanan dari eksternal saya lebih menggunakan istilah intervensi itu independensi itu harus dijaga dengan menyampingkan segala bentuk intervensi terhadap lembaga bukan hanya untuk dia sendiri tetapi bagaimana dia menyekat para anggotanya untuk tidak sampai ter baik terima kasih Pak Nawi saya sangat menghargai sekali Bapak bersedia untuk ngobrol dan wawancara dengan Kompas TV terima kasih Pak oke sekali lagi terima kasih ya terima kasih Bapak diantara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV independen terpercaya